Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau cari melon Yubari, melon Jepang, gak usah jumpa Jepang, Indonesia aja. Lagi masa pandemi, gak bisa pergi ke Jepang, di Indonesia udah ada. Oke, hari ini kita mau sharing-sharing mengenai teknik budidaya menanam melon secara hidroponik. Jadi buat teman-teman terutama kaula muda yang pengen menanam melon, pengen budidaya melon secara hidroponik, ayo bisa ikut sama kami. Penanamannya sangat modern, tidak menggunakan tanah, kebunnya bersih, kemudian penanamannya juga mudah, dan juga semua memakai sistem dripping system. Oke, ikuti kami. Oke, di channel Youtubenya Vertindo ini, kita akan berbagi mengenai teknis budidaya. Ada melon, ada sayur, juga ada tomat yang semuanya dalam bentuk hidroponik. Jadi kita lebih memilih hidroponik karena apa? Karena kita adalah kaum-kaum muda. Jadi kita ingin mengajak para kaum muda untuk tidak malu menjadi petani. Saya tari, saya seorang petani muda yang siap untuk berkarya. Kita sama-sama menanam hidroponik, karena hidroponik itu bersih, hidroponik itu sehat, hidroponik itu tidak menggunakan tanah. Jadi kita di kebun tetap bisa selfie-selfie, tetap bisa cantik. Jadi kita hilangkan image petani yang kotor, kemudian masuk kebun itu tidak rapi, kita hilangkan semua itu. Oke. Jadi setelah tiga hari diperam, akan tumbuh akar seperti ini. Akan tumbuh akar seperti ini. Setelah tanaman tersebut tumbuh akar, kecil atau sedang seperti ini. Contohnya, ini yang kecil. Setelah ini, bisa langsung dimasukkan ke dalam media potre yang akan ditanam. Jadi tinggal dimasukkan saja ke potre yang telah diberi media tanam. Jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu di atas. Tertutup rapat. Setelah itu, letakkan bibitnya di tempat yang teguh, di tempat yang gelap, sampai dengan kurang lebih dua sampai dengan tiga hari. Setelah tiga hari pindah tanam, maka bibit akan tumbuh menjadi seperti ini. Akan muncul daun-daunnya, seperti ini dua daun. Kemudian beberapa masih tertutup bagian daunnya. Apabila masih tertutup bagian daunnya, bisa dibantu dengan dibuka secara perlahan-lahan seperti ini. Setelah tujuh hari setelah pindah tanam, maka bibit akan menjadi seperti ini. Nah, kalau bibit sudah seperti ini, artinya bibit ini sudah siap ditanam di lahan. Jadi, tinggal dipindah tanamkan ke lahan. Ciri-ciri bibit yang bisa dipindah tanamkan ke lahan, yaitu bibit tersebut sudah muncul daun ketiga. Jadi, satu, dua, tiga. Sudah muncul daun ketiga, maka bibit ini sudah siap untuk dipindah tanamkan. Oke, setelah melon berumur 25 hari, tanaman ini mulai siap untuk dipolinasi. Nah, ini masih lagi proses mau polinasi bunganya. Kenapa harus dipolinasi? Karena melon ini ditanamnya kan di dalam greenhouse. Jadi, di sini tidak ada serangga-serangga yang masuk ke dalam greenhouse-nya. Jadi, untuk polinasinya harus dibantu secara manual. Supaya hasilnya itu benar-benar bisa menjadi melon yang berkualitas. Nah, seperti ini mereka sedang melakukan polinasi rutin setiap harinya. Jadi, melon ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu untuk perambatannya. Nah, jadi setiap hari kita harus melakukan perambatan seperti ini. Nah, sebaliknya dirambatkan seperti ini menggunakan tali yang sudah disediakan. Jadi, ini tali diikat sampai dengan di atas. Nanti dia akan merambat terus sampai naik ke atas. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, untuk menjaga supaya tanaman melon ini terhindar dari hama penyakit. Jadi, kita harus dilakukan penyemprotan rutin setiap minggunya. Nah, jadi berupa insektisida, fungisida, maupun resisida. Seperti contoh yang dilakukan ini. Jadi, tanaman melon setelah dia tumbuh seperti ini akan banyak tumbuh batang-batang cabang yang lain. Namanya cabang air. Nah, karena melon ini mau kita simpan hanya satu cabang saja naik ke atas untuk buahnya, maka semua cabang-cabang airnya itu harus kita buang. Contohnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, kita sekarang sudah sampai di tahap melon yang siap untuk dipanen. Oke, sekarang kita panen-panen melonnya. Jadi, melon yang siap dipanen itu apabila melonnya itu sudah berumur? 6 bulan. Ya, khususnya untuk varitas? Honeymoon. Jadi, melon ini adalah melon namanya melon honeymoon. Jadi, isinya apa ini melonnya? Rasanya? Rasanya agak crispy. Crispy, manis, warna dagingnya orange. Terus, pokoknya seger. Nanti kita nikmatin aja melonnya ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman suka melon-melon yang rasanya grr gitu ya, yang crispy-crispy, ini cocok. Cocok banget. Kita mau panen ya sekarang ya? Kita mau coba panen melonnya. Oke, yuk kita sekarang panen-panen melonnya ya. Kita siap-siap panen melonnya. Oke. Oke. Nah, cara panen melon. Yuk, kita cara panen melon sekarang. Cara panen melonnya. Tangkai. Tangkainya dipotong aja. Oke, ini cara panen melon yang baik dan benar. Panen yang baik dan benar. Oke. Kita dipotong. Jadi, dipotong ke dalam bentuk kayak T gitu. Nah. Dan itu dibuang supaya cantik. Oke. Oke. Ayo, 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 ayo. Iya. Ini melonnya, melonnya itu unik banget. Ya kan? Bentuknya kayak bola basket. Nah. Ada garis-garisnya. Jadi, ini kita kalau misalnya mau ngupas nanti gampang banget. Jadi, kan tinggal nyesuaikan sama garisnya aja. Langsung deh bisa. Tapi, kalau soal rasa, sih ada duanya. Nah, ini varitasnya namanya melon basket. Ya. Karena bentuknya seperti bola basket. Lucu kan? Lucu banget kan? Lucu banget kan? Unjuk kan? Uh. Uh. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini lebih dekat. Uh. Cantik. Cantik banget. Kayak gitu. Kalau ini melon apa sih kok? Kayak gini. Ini apa ya? Melon. Apa-apa ini? Ini melon juga. Namanya melon. Melon Dino. Karena bentuknya kayak telur dinosaur. Oh. Lucu banget. Tapi, tanya apa ini? Kalau sama melon-melon. Ini daging buahnya putih. Rasanya kayak buah pir. Nah, jadi ini dikenal dengan namanya melon rasa buah pir. Atau lebih dikenal dengan melon Dino. Nah, ini termasuk jenis melon eksklusif. Jadi, tidak banyak orang yang menanamnya. Nah, jadi di samping rasanya manis. Ini tapi belum matang. Ini mungkin mau matang mungkin sekitar satu minggu lagi. Setelah matang, dia akan berwarna agak kecoklatan. Ya, kecoklatan seperti ini. Dia nanti akan coklat. Dan itu sudah bisa untuk lagi makan. Lucu kan? Unjuk banget ya. Iya, aneh. Seperti aku bilang tadi. Jadi, kita kalau sebagai petani melon, kita harus menanam melon-melon yang eksklusif. Karena baru itu nanti lain daripada yang lain. Tidak sama seperti yang ada di pasaran semuanya. Selamat menikmati. Kalian tahu enggak melon yang paling mahal di dunia? Namanya Yubari Melon. Itu melon berasal dari Jepang. Kalau di Jepang sana, mungkin kalian bisa googling aja. Itu harganya bisa jutaan rupiah. Nah, sekarang kalian enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Karena di Bertindo ini, kita menyediakan melon Yubari. Nah, kalau ingin tahu melon Yubari itu seperti apa? Ini dia. Ini namanya melon Yubari. Ini. Jadi, sekilas dia seperti rok melon biasa. Seperti rok melon biasa. Tapi, ini daging buahnya itu lembut. Jadi, bisa dimakan pakai sendok. Dan tingkat kemanisannya bisa sampai 15-16 trik. Jadi, lembut sekali. Jadi, teksturnya memang berair. Teksturnya berair. Tapi, enak sekali. Jadi, apabila dibelah, nanti kita bisa makan pakai sendok. Jadi, itu bedanya. Jadi, buat teman-teman, kalau misalnya mau cari melon Yubari, melon Yubari, melon Yubari, jangan lupa saja. Indonesia aja. Lagi masa pandemi, enggak bisa pergi ke Jepang. Di Indonesia udah ada. Ya, kita cinta produksi dalam negeri. Oke, kalau gitu, karena kita udah keliling-keliling kebun, udah capek jalan sana-sini, sana-sini, foto kanan-kiri, selfie kanan-selfie kiri. Ya kan? Sekarang saatnya kita buat nikmatin melonnya. Udah dipetik tadi kan? Oke? Oke? Tip? Cus? Oke. Selamat menikmati. Kita udah capek untuk keliling kebun. Sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Berulah melon. Ini dia esil melon tadi. Saatnya didikmati. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah menyaksikan channel YouTube Vertindo. Jangan lupa like, komen, subscribe, share-share. Oke, thank you. Bye-bye. Ayo, nama saya Tari, saya dari Vertindo Pratama, atau mungkin lebih dikenal dengan Vertindo. Oke, kalau Vertindo itu adalah brand merek milik kami, di mana Vertindo itu bergerak dalam bidang pemasaran untuk buah dan sayur. Jadi kita memasarkan buah dan sayur di supermarket maupun melalui penjualan langsung atau penjualan online-online. Selain buah dan sayur, kita juga memasarkan ada pupuk, ada bibit, ada greenhouse. Jadi buat teman-teman atau buat rekan-rekan semua yang pengen membuat greenhouse, pengen bermitrah dengan kami juga bisa. Jadi kami bisa membuatkan greenhouse beserta pola tanamnya. Kemudian hasilnya pun bisa kita beli, kita pasarkan di tempat kita.